Wanita menjadi lemah jika titik ini disentuh Tubuh manusia merupakan karya luar biasa yang penuh dengan titik-titik sensitif Setiap orang memiliki area tertentu yang bila disentuh dapat menimbulkan sensasi berbeda Mulai dari rasa nyaman hingga gaik Dalam hubungan memahami titik-titik sensitif pasangan dapat menjadi kunci dalam Mempererat ikatan dan meningkatkan kemesraan Namun titik-titik ini bukan hanya terkait dengan fisik saja Tetapi juga emosional Di dalam video ini kita akan membahas beberapa titik fisik dan emosional Yang membuat seseorang merasa lemah atau rentan ketika disentuh Baik secara langsung maupun simbolis Mengidentifikasi titik-titik ini Baik pada diri sendiri maupun pasangan Adalah bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis Menggunakan pengetahuan ini dengan bijak dapat menciptakan kedekatan emosional yang lebih dalam Menumbuhkan saling pengertian dan memperkuat ikatan Berikut adalah 5 area yang sensitif Baik secara fisik maupun emosional Yang membuat seseorang bisa merasa rentan Namun juga menjadi pintu menuju hubungan yang lebih erat Yang pertama Sentuhan pada leher dan bahu Leher dan bahu adalah area yang seringkali sangat sensitif terhadap sentuhan Banyak orang merasa lemah ketika daerah ini disentuh Terutama jika dilakukan dengan lembut dan penuh perhatian Secara fisik bagian leher dipenuhi dengan saraf-saraf yang langsung terhubung dengan otak Menjadikannya salah satu titik paling sensitif pada tubuh manusia Sentuhan ringan disini dapat memberikan rasa tenang, rileks, hingga bahkan menimbulkan gairah Di sisi lain area bahu seringkali tegang karena beban stres sehari-hari Ketika pasangan memberikan bijatan lembut pada bahu atau leher Tidak hanya secara fisik mengurangi ketegangan Tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam Sentuhan di area ini bisa menjadi cara efektif untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap pasangan Terutama setelah hari yang melalahkan Membangun kebiasaan memberikan perhatian melalui sentuhan fisik ini dapat membantu meningkatkan kemesraan dalam hubungan Kedua, tatapan mata yang mendalam Meski bukan sentuhan fisik tatapan mata yang mendalam Seringkali membuat seseorang merasa lemah atau rentan Ketika seseorang menatap mata pasangannya dengan penuh kasih sayang dan perhatian Hal ini dapat menimbulkan koneksi emosional yang sangat kuat Tatapan yang tulus dapat menembus dinding-dinding yang mungkin selama ini membatasi komunikasi Membuka peluang untuk percakapan yang lebih mesra dan jujur Tatapan mata yang intens juga seringkali menunjukkan kerentanan Banyak orang merasa tidak nyaman untuk mempertahankan kontak mata dalam waktu lama Karena hal ini membuat mereka merasa terbaca atau terbuka Namun, bagi pasangan yang sudah saling mempercayai Tatapan mata yang mendalam adalah salah satu cara paling kuat untuk memperarat hubungan Karena tatapan ini menciptakan ikatan emosional yang mendalam Dan kemesraan yang tidak bisa digantikan dengan kata-kata Ketiga, sentuhan di tangan dan jari-jari Tangan dan jari-jari seringkali dianggap sebagai salah satu area yang paling kurang diperhatikan dalam hal kemesraan fisik Padahal sebenarnya, sentuhan di tangan memiliki kekuatan besar Sentuhan lembut di telapak tangan, menggenggam jari, atau sekadar menyentuh bagian belakang tangan dapat menimbulkan perasaan nyaman dan aman Pada banyak budaya, menggenggam tangan adalah simbol dukungan, kasih sayang dan kepercayaan Tindakan sederhana ini seringkali membuat seseorang merasa terhubung dengan pasangannya secara emosional Selain itu, sentuhan tangan yang dilakukan dengan penuh perhatian dapat menjadi tanda bahwa pasangan menghargai keberadaan satu sama lain Gerakan kecil seperti saling mengusap jari-jari atau menyentuh telapak tangan saat sedang berbicara bisa memperkuat ikatan emosional Sentuhan tangan adalah secara sederhana, namun efektif untuk mengingatkan pasangan tentang kehadiran fisik dan emosional satu sama lain di tengah-tengah kesibukan sehari-hari Keempat, punggung dan pinggang Bagian punggung dan pinggang seringkali menjadi tempat di mana ketegangan fisik dan emosional berkumpul Punggung bawah khususnya adalah area yang sangat sensitif bagi banyak orang Ketika disentuh atau dipijat dengan lembut, sentuhan ini dapat memberikan rasa lega sekaligus membuat seseorang merasa rentan Sentuhan di area ini bukan hanya tentang kelegaan fisik tetapi juga mencerminkan kemesraan emosional Terutama jika dilakukan dengan tujuan memberikan kenyamanan Sentuhan pada punggung dan pinggang juga seringkali melambangkan dukungan emosional Ketika pasangan menyentuh atau memeluk dari belakang, hal ini menciptakan rasa aman dan proteksi Bagi banyak orang, tindakan sederhana ini memberikan perasaan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup Memeluk atau menyentuh punggung adalah cara untuk mengatakan, aku ada di sini untukmu, tanpa perlu mengucapkannya Kelima, pujian dan apresiasi emosional Selain sentuhan fisik, ada juga titik emosional yang membuat seseorang merasa lemah atau rentan ketika disentuh Salah satunya adalah melalui pujian dan apresiasi Mendengar kata-kata positif tentang diri sendiri dari pasangan Bisa menjadi pengalaman yang sangat kuat secara emosional Pujian yang tulus terutama yang berhubungan dengan kualitas kepribadian Bakat atau usaha yang dilakukan Dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membuat seseorang merasa dihargai Namun, pujian yang diberikan dengan tulus juga bisa membuat seseorang merasa rentan Karena membuka diri untuk diterima dan diapresiasi oleh orang lain Banyak orang merasa canggung atau tidak nyaman menerima pujian Tetapi jika ini dilakukan dengan bijak dalam hubungan Pujian dapat membantu menciptakan rasa kepercayaan dan koneksi emosional yang lebih dalam Menyadari betapa pentingnya apresiasi emosional dalam hubungan Dapat membantu membangun ikatan yang lebih kuat Mengetahui dan memahami titik-titik fisik dan emosional Yang membuat seseorang merasa lemah ketika disentuh adalah langkah penting Dalam meningkatkan kualitas hubungan Sentuhan baik secara fisik maupun emosional Memiliki kekuatan besar dalam membentuk kemesraan dan mempererat hubungan antara pasangan Dengan menyadari area-area sensitif ini dan menggunakan pengetahuan tersebut Secara bijak, Anda dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang bagi pasangan Komunikasi yang terbuka dan jujur tentang kebutuhan fisik dan emosional Adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis Jika Anda dan pasangan mampu berbicara tentang apa yang membuat Anda merasa nyaman Atau tidak nyaman Hubungan tersebut akan tumbuh Menjadi lebih kuat Dan lebih mendalam Menggunakan sentuhan dengan penuh perhatian adalah Cara yang efektif untuk menunjukkan kasih sayang Dan memperkuat ikatan emosional yang ada Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih